Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kita ketemu lagi bersama saya Afis Sema Sikiet Saputra Yang biasa dipanggil Afis Dari program studi agro teknologi Fakultas pertanian Universitas Selamat Ria di Surakarta Masih dalam mata kuliah Mekanisasi pertanian Kali ini saya ada di suatu alat Alat yang mungkin Belum begitu populer Tapi sudah lama ada Ada yang tahu ini nama alatnya apa Di samping kiri saya ini Ini Belum ada yang tahu Ini namanya adalah chopper Ada yang tahu tidak fungsinya apa chopper ini Nah chopper ini Adalah alat untuk Menghaluskan Partikel-partikel atau gombalan tanah Ataupun bahan organik Yang biasanya digunakan untuk pembuatan media Tanam atau persemayan Jadi tahap awal Mekanisasi pertanian itu dimulai dari Alat ini Chopper Jadi Sebelum benih disebar Kita harus membuat media persemayan bibit Nah ini adalah chopper yang digunakan untuk Menghancurkan gombalan-gombalan tanah yang ada di belakang ini Nah yang di belakang tanah ini adalah Biasa kalau di Jawa dibilang tanah ladu Atau tanah yang biasanya didapatkan dari Dasar sedimen di sungai Jadi ladu itu dia memiliki Memiliki tekstur Tekstur ladu itu seperti ini Nah ini teksturnya Dia Tanahnya berwarna Coklat Coklat terang Teksturnya ya lembut Ini namanya ladu Ini memang Biasa digunakan untuk Penyemayan biji Atau benih dari suatu tanaman Karena Jika kita menggunakan tanah ladu Itu harapannya Akar bisa langsung Tumbuh dengan baik Karena sifatnya gembur Langsung merata Dan menyerap musur hara Sehingga Lebih cepat untuk berkecambah Makanya menggunakan ladu Biasanya ketika kita Memperoleh tanah itu Tidak Kadang tidak sehalus itu Tapi masih berupa Gombolan-gombolan kasar Seperti ini Nampakkan ini Bentuknya masih Gombolan kasar Dan teksturnya Keras Nah ini keras ini Keras ini Saya tekan tidak Tidak hancur Nah ini makanya ini Harus dihancurkan dulu Dihaluskan menggunakan alat Yang namanya chopper Prinsipnya sederhana Mesinnya ini Mesin-mesin yang konvensional Mesin diesel Kemudian untuk menghidupkannya Dengan ditarik Menggunakan engkol Seperti pada mesin Pompa air Yang ada di sawah Kemudian setelah mesin hidup Kemudian Gombolan tadi itu Dimasukkan ke sini Ke bagian atas sorong ini Nah nanti Dia akan masuk ke bagian tengah Bagian tengah ini Alatnya berputar Sepacam Penggiling Akan menggiling Dan menghaluskan Dari Kerikil-kerikil Tanah tadi Yang kasar itu Dia akan dilembutkan Sehingga bertekstur Seperti pasir Yang lembut Yang digunakan Untuk media Tanam Nah ini biasanya Bisa sangat menghemat Waktu Karena kalau kita Menggemburkan tanah Yang padat tadi itu Secara manual Itu pasti Membutuhkan waktu Yang lama Karena harus Dihaluskan Dengan cara Dipukul Atau diinjak Itu kan tidak Efisien Untuk alat ini Dia Hanya hitungan Jam Sudah dapat Berapa Karung Mungkin tidak sampai Hitungan jam Menit sudah selesai Untuk menghaluskan Tanah yang Sebenarnya Untuk media tanam Ini adalah alat yang dinamakan Chopper Lalu Setelah media tanah Yang sudah halus tadi Jadi Selanjutnya Apa yang akan kita lakukan Nah Kita akan menyiapkan Persemayan 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 yang Mungkin kalau Dipikiran kalian Atau yang mungkin Masih Konvensional Itu pasti dilakukan Di sawah Tidak Karena zaman sekarang Itu persemayan Bisa dilakukan Di dalam rumah Menggunakan teknik Persemayan kering Jadi tidak Tidak perlu Menebar benih Di tengah sawah Karena kalau Kita menebar benih Di tengah sawah Itu juga ada Minusnya Kadangkala Ada gangguan Selangan binatang Seperti tikus Nah itu dia Akan mengacak-ngacak Biji Bahkan ketika Sudah tumbuh Biji itu akan Di rusak Batangnya patah Sehingga tidak bisa Tumbuh Sehingga optimal Itu baru tikus Belum kalau ada Hama burung Ketika benih padi Kita sebar di tengah sawah Kemudian kita tinggal Sore kita Tebar benih Besok pagi Atau sore berikutnya Sudah tidak ada Karena sudah dimakan burung Nah itu Resiko jika melakukan Persemayan di sawah Atau di lahan Secara langsung Makanya Sekarang menggunakan sistem Persemayan kering Menggunakan alat Suatu alat Nah Ada yang tahu Nama alatnya Mari kita sek Alatnya Ya Baik Tadi saya menyebutkan Alat Untuk penyemayan Di dalam rumah Ada yang tahu Ini dia alatnya Ada di bawah saya Ini kalau di Jawa Namanya adalah Adalah Dapok Namanya adalah Dapok Cukup simple Dapok Ini ada dua Ada dua Macam dapok Ini Kalau yang model Model lama Dibuat Sendiri Ini Dia dari Kerangkanya Kerangka menggunakan Bahan dari Kayu Kemudian dilapisi Dengan Seng Nah Ini yang model Model lama Kemudian yang model baru Ini Sudah siap pakai Beli Toko pertanian Dari Plastik Ini Ini namanya Dapok Ukurannya standar Ini Standar Ini Jadi tidak Kurang lebih Sekitar Panjangnya Sekitar 50 cm Dengan Lebar Sekitar 20 cm Ini Standar Ini Biasanya Media Tanam Ladu Yang sudah Kita Siapkan Tadi Itu kita Letakkan Kita letakkan Di Dasar Sini Kita letakkan Sebelumnya Ini dilapisi Dilapisi dulu Dengan koran Supaya Mudah Untuk Mengangkat Benih Benih Atau bibit Yang akan Ditanam Kemudian Setelah Diberi koran Kemudian Diberi Tanah ladu Tadi Tidak perlu Banyak-banyak Karena memang Ini Tidak terlalu Tinggi Ladunya Ini Ini kan Cukup Cukup Dangkal Hanya Sekitar Segini Sekitar 5 cm Jadi Tipis-tipis Saja Kemudian Baru Benih Disebar Untuk Menyebar Itu ada Alat Alat Namanya Itu adalah Seeder Jadi Ketika Menyebarnya Tidak Tidak Manual Disebar Disebar Tidak 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 Manual Tapi Menggunakan Alat Yang Seeder Dia Bentuknya Suatu Alat Kecil Kemudian Ada Roda Berjalan Kemudian Nanti Di Samping Kanan Dan Kirinya Kanan Dan Kirinya Dapok Ini Diberi Rail Kemudian Seeder Akan Kita Gerakkan Di Atasnya Dapok Nanti Akan Otomatis Benih Yang Akan Ditanam Itu Akan Turun Kebawah Dan Bisa Tersebar Secara Merata Jadi Kalau Menggunakan Secara Konvensional Kita Sebar Kadang Tidak Merata Kadang Ada Yang Banyak Ada Sedikit Dengan Menggunakan Seder Itu Bisa Lebih Merata Benihnya Dalam Satu Nampan Dapok Ini Jadi Itu Persiapan Untuk Penyemayan Lalu Setelah Itu Kita Tunggu Hingga Hingga Tumbuh Kurang lebih Selama 14 Hari Sebelumnya Sebelum kita Letakkan Di tempat Yang terbuka Itu Disiram Dulu Kemudian Kita Cek Tiap Hari Kelembabannya Kira-kira Kering Kita Tambah Air Secukupnya Jadi Memang Harus Ada Kontrol Perawatan Terkait Dengan Airnya Menggunakan Dapok Nah Ini Di Dapok Nampak Tumpuan Tumpuan Ini Ini Yang Sebelah Kiri Saya Ini Adalah Dapok Yang Model Lama Yang Dari Kayu Yang Buatan Sendiri Kemudian Yang Disebelah Kanan Ini Adalah Tumbuhan Dapok Yang Sudah Jadi Yang Dari Plastik Yang Siap Digunakan Nah Nanti Setelah Setelah Ini Akan Saya Tunjukkan Bagaimana Hasil Penanaman Menggunakan Dapok Atau Persemaian Kering Ini Mari Kita Lihat Mari Kita Lanjutkan Tadi Sudah Melihat Yang Namanya Dapok Termasuk Fungsinya Seperti Apa Nah Sekarang Kita Lihat Hasil Penanaman Dari Dapok Seperti Apa Hasilnya Ini Mari Kita Lihat Ini Tampak Di Belakang Saya Ini Adalah Bibit Bibit Padi Hasil Persemaian Menggunakan Dapok Nah Tampak Seperti Karpet Karpet Hijau Yang Warnanya Cukup Segar Apalagi Di cuaca Yang Panasnya Seperti Ini Kalau Hijau Hijau Gini Lumayan Untuk Menyegarkan Pemandangan Terlihat Lebih Fresh Nah Ini Bibit Padi Kurang Lebih Umurnya Sekitar Satu Minggu Karena Untuk Menggunakan Dapok Ini Paling Tidak Pindah Tanamnya Umur 14 Hari Atau Dua Minggu Memang Lebih Cepat Dibandingkan Menggunakan Persemayan Basah Di sawah Karena Kalau Menggunakan Dapok Ini Biasanya Penanamannya Menggunakan Mesin Transplanter Jarang Yang Menggunakan Manual Dan Juga Umur Tanamnya Lebih Awal Daripada Tanam Daripada Sebar Benih Pada Umur Tiga Minggu Nah Ini Akan Saya Tunjukkan Seperti Apa Jadi Ini Adalah Penanaman Benih Padi Menggunakan Dapok Penanaman Kering Kemudian Nah Ini Ternyata Ini Bisa Digulung Karena Memang Untuk Pindahan Tanam Ini Memang Digulung Jadi Dia Digulung Itu Kenapa Menggunakan Dasarnya Menggunakan Koran Karena Dia Berfungsi Untuk Ini Menggulung Nanti Dia Akan Digulung Seperti Ini Tidak Tidak Perlu Kawatir Rusak Karena Memang Untuk Penanamannya Memang Digulung Jadi Sangat Ringkas Tidak Perlu Kawatir Rusak Nah Ini Memang Seperti Ini Nah Mirip Mirip Seperti Roti Gulung Nah Mari Ini Inilah Yang Dinamakan Penanaman Kering Menggunakan Dapok Nah Seperti Ini Akan Tampak Akar-akarnya Nah Nanti Potongan Potongan Ini Nanti Diletakkan Di Mesin Transplanter Ini Tidak Rontok Ini Tidak Rontok Saya Angkat Lalu Bagaimana Jika Akan Ditanam Ini Cukup Diletakkan Di Atas Mesin Transplanter Yang Pada Video Saya Yang Khusus Transplanter Sudah Saya Jelaskan Benih Akan Diletakkan Di Sebelah Nampan Untuk Lutang Bibit Dan Nanti Akan Turun Kebawah Menuju Mesin Tanam Transplanter Jadi Ini Sangat Sangat Menghemat Tempat Sangat Menghemat Tempat Jadi Kalaupun Tidak Punya Halaman Rumah Yang Besar Di Depan Rumah Di Pinggir Jalan Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Penyemayan Krim Menggunakan Dapok Ini Nah Ini Baru Nanti Setelah Umur 14 Hari Kita Pilih Tanam Kesawah Ditanam Menggunakan Mesin Transplanter Seperti 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 Kita Lihat Yang Lain Resikonya Lebih Lebih Kecil Daripada Dari Serangan Burung Kalau Kita Melakukan Penyemayan Di Sawah Itu Memang Sangat Tentam Sekali Dari Serangan Serangan Hewan Burung Tikus Mungkin Belum Sampai Tiga Minggu Sudah Habis Dan Harus Mengulang Lagi Tapi Kalau Menggunakan Dapok Penyemayan Kering Ini Itu Bisa Kita Kontrol Seti Dari Rumah Tidak Perlu Jauh Jauh Ke Sawah Ini Adalah Dapok Kemudian Ini Kebetulan Penanamannya Ada Di Pinggir Sawah Juga Jadi Memudahkan Untuk Pemindahan Ini Di Pinggir Jalan Digunakan Untuk Penyemayan Kering Dan Karena Ini Musim Kemarau Makanya Menggunakan Selang Selang Untuk Menyirami Tanamannya Bayangkan Kalau Langsung Di Sawah Itu Cukup Merepotkan Karena Musim Kemarau Seperti Ini Peluang Hidupnya Bibitnya Lebak Lebih Kecil Ini Ada Dapok Sepanjang Jalan Ditanami Dengan Dapok Baik Demikian Video Kita Pada Kali Ini Terkait Dengan Mesin Chopper Kemudian Dapok Persema Yang Kering Di Dalam Dapok Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai jumpa Di video Berikutnya Bye Bye